Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan ya materi obat tradisional kita yang kedua disini ada pembuatan sediaan herbal pembuatan sediaan herbal ini lanjutan dari materi yang sebelumnya yaitu jamu bendong gitu ya kalau jamu lebih spesifik ya pembuatannya ya dengan tahapan itu-itu aja gitu ya dengan kucas perebusan dan ya hanya seperti itu sangat sederhana ya tapi untuk sediaan herbal ini agak cukup banyak produknya nanti apa saja kita coba pelajari bareng-bareng aja ya nah disini saya ambil acuannya dari sediaan acuan sediaan herbal volume 1 sampai dengan 7 gitu ya kita mulai aja ada apa saja sih untuk pembuatan sediaan herbal ini nah bab pertama itu ternyata tentang definisi ya definisi disini kita coba definisikan tiga ya tiga istilah ya tiga istilah dalam sediaan herbal ini yang pertama tentu sediaan herbalnya kemudian nanti ada simplicia dan ada eksudat tanaman nah kita mulai dari sediaan herbal dulu kali ya jadi sediaan herbal itu merupakan sediaan obat tradisional yang dibuat dengan cara sederhana seperti infus dekok dan sebagainya yang berasal dari simplicia nah tuh ada kata simplicia mungkin kita sering dengar ya kemarin juga sempat dibahas waktu beberapa pertemuan yang lalu itu tentang simplicia emang simplicia itu apa sih ya simplicia itu secara definisinya ternyata adalah bahan alami ya atau tanaman utuh bagian tanaman atau eksudat tanaman yang digunakan sebagai obat dan belum belum mengalami pengolahan atau mengalami pengolahan tapi secara sederhana serta belum merupakan zat murni kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan ya jadi kebanyakan simplicia itu memang bewujudnya adalah kering ya serbuk kering mungkin kalian waktu farmakognosi kan sudah tahu ya simplicia serbuk simplicia serbuk dari suatu tanaman gitu ya nah itu itu namanya simplicia tapi secara definisi tadi sudah kalian simak baru-baru kemudian tadi di dalam definisi apa simplicia ada kalimat eksudat tanaman apa tuh eksudat tanaman nah sudah tanaman itu merupakan isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum merupakan zat kimia murni nah definisinya mungkin ada di belakang saya ya tadi sudah saya bacakan nah untuk untuk definisi ini saya tidak bisa singkat-singkat ya karena memang definisi harus dijelaskan secara utuh ya sehingga tidak merubah makna yang terkandung di dalamnya jadi memang untuk slide-slide ke bawah ini juga pasti akan banyak tulisan-tulisan ya tapi semoga itu dapat membantu Anda dalam memahami lebih apa yang yang kita akan pelajari pada bab pembuatan sediaan herbal Oke kemudian disini ada tulisan nih cara pembuatan sediaan herbal ada dua panah ya kita mulai ada macam-macam sediaan herbal kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat pembuatan sediaan herbal yuk yang main dulu ya Oke yang pertama dulu deh untuk hal yang perlu diperhatikan nah disini ada lima hal yang harus kalian perhatikan saat pembuatan sediaan herbal yang pertama identifikasi identifikasi ini tidak menggunakan bahan tanaman yang salah ya jelas ya saat pembuatan sediaan herbal jangan sampai bagian tanaman yang beracun yang kalian gunakan ya jangan gunakan yang memang dia berkhasiat ya kalau misalkan akhirnya di bagian daun ya daunnya kalau bagian akar ya akarnya gitu ya jadi sesuai bagian-bagian dan tanamannya yang akan digunakan untuk pembuatan sediaan herbal kemudian sediaan herbal yang salah itu juga bisa dikatakan memiliki efek yang tidak diinginkan tadi disampaikan salah satunya adalah keracunan ya jangan sampai salah tanaman atau salah bagian dari tanaman tersebut kemudian yang selanjutnya adalah peralatan ya Nah pada peralatan di sini kemarin kalian juga sudah sedikit banyak tahu ya apa saja peralatan yang digunakan untuk jamu gendong tidak jauh beda sih sebenarnya dengan yang digunakan pada jamu gendong untuk pembuatan sediaan herbal ini di antaranya ada panci atau wadah yang sebaiknya dari bahan gelas atau kaca atau mungkin stainless steel juga gitu ya tapi kalau misalkan kaca memang tidak ada ya kita gunakan stainless steel kalau di rumahan ya tapi kalau secara lab ya kita menggunakan wadah berbahan kaca atau gelas gunakan pisau atau spatula pengaduk yang terbuat dari bahan kayu atau baja kemudian ada saringan dari bahan plastik atau nilon gitu ya tapi yang jelas plastiknya ini yang bisa tahan pemanasan juga gitu ya kalau misalkan yang dituang adalah eh apa eh dari herbal yang sudah mengalami pemanasan sebelumnya gitu ya kemudian ingat disitu ada tanda merah ya jangan menggunakan peralatan dari aluminium karena aluminium dapat bereaksi dengan zat kimia tertentu dari tanaman sehingga dia akan menimbulkan toksisitas ya kemudian disitu lanjutannya ada penimbangan dan pengukuran ini yang harus diperhatikan juga timbangan dapur boleh ya gelas ukur lebih akurat gitu ya ukuran 10 gram atau liternya juga harus diperhatikan jika 10 gram sulit eh timbang 20 gram kemudian dibagi 2 ya timbangan dapur ya tadi untuk timbangan dapur itu mungkin bisa ya untuk eh bobot yang memang agak lumayan besar tapi kalau misalkan ada gelas ukur terutama untuk wadah-wadah yang bervoluminus gitu kan ya maksudnya untuk pengukuran yang voluminus nah itu bisa lebih akurat mungkin ya kalau misalkan ada analitik ya itu lebih baik jadi tergantung dari banyaknya sampel atau bahan yang ditimbang ya kalau bahan yang ditimbang besar ya kita harus menyesuaikan dengan timbangan yang lebih muat besar gitu ya untuk angkanya baik selanjutnya disini ada derajat kehalusan dari bahan tumbuhan obat gitu ya derajat kehalusan bukan merupakan faktor tunggal yang mempengaruhi proses pelepasan bahan berkesian tetapi jumlah dan sifat alami dari bahan pendamping atau metabolit primernya primernya inilah gitu ya yang memegang peranan penting gitu jadi memang dia bukan salah satu faktor tapi dia juga bisa mempengaruhi kelarutan ya karena derajat kehalusan correlatednya atau korelasinya dengan kelarutan ya derajat kehalusan dengan kelarutan kemudian ada penyimpanan penyimpanannya juga harus penting kalian perhatikan ya kalau infus atau dekok itu di lemari pendingin atau pada tempat yang teduh dibuat segar setiap hari 24 jam ya artinya satu hari ya dan deko harus digunakan dalam waktu 48 jam gitu ya nah kalau jamu kemarin jamu kan di infus ya maksudnya dipanaskan gitu ya direbus gitu kan ya itu termasuk ini ini juga di bertahannya hanya 24 jam cintur dan sediaan cair lainnya seperti sirup dan minyak atsiri perlu apa perlu dalam perlu penyimpanannya di dalam botol berwarna gelap pada tempat yang teduh terlindung dari cahaya matahari sehingga dia dapat bertahan beberapa bulan atau beberapa tahun tergantung dari kepekatannya atau kandungan air di dalamnya nah ini beberapa hal yang perlu anda perhatikan gitu ya saat pembuatan sediaan herbal oke di sini ada macam-macam sediaan herbal tadi sudah tahu apa yang harus diperhatikan dan kita sekarang mempelajari panah yang selanjutnya gitu ya tadi macam-macam sediaan herbal mulai dari gargarisma pulotorium dekokta tinctura infusate sirupi ekstrakta dan ini sebagian besarnya saja yang ada di akan dibahas di sini gitu ya nah coba saya tanya sekarang apa sih perbedaan dari gargarisma dan pulotorium yang tahu bisa kalian tuliskan ya jawabannya di kolom komentar nah oke baik kita mulai dari infusa terlebih dahulu nah infusa ini merupakan sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi simplician abadi dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit nah ini yang waktu inilah yang membedakan antara dia dan dekok ya gitu jadi untuk infusa itu disebut juga cara yang paling sederhana untuk membuat sediaan herbal ya dari bahan dan lunak seperti daun bunga gitu ya bisa diminum panas ataupun dingin untuk sediaannya kemudian sediaan herbal yang mengandung minyak asiri akan berkurang khasiatnya apabila tidak menggunakan penutup jika memang harus dibuat secara infus gitu kemudian pembuatannya di sini sebelah kiri itu sudah saya cuplikan langsung dari bukunya gitu ya proses pembuatannya jadi campur simplicia ya simplicia bagian tataman yang sudah dikirimkan tadi dengan derajat kehalusan yang sesuai pada panci menggunakan air secukupnya kemudian dipanaskan di air selama 15 menit terhitung mulai suhu air mencapai 90 derajat sambil sesekali diaduk kemudian serkai selagi panas menggunakan kain flanel tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume infus yang dikehendaki jadi sisa-sisa dari ampasnya itu jika memang volumenya belum tercukupi kalian bisa tambahkan lagi air panasnya kemudian infus simplicia yang mengandung minyak siri diserkainya saat dingin ya infus simplicia yang mengandung lendir tidak boleh diperas infus simplicia yang mengandung likosida antrakinon ditambahkan larutan natrium karbonat 10% dari bobot simplicia kecuali dinyatakan lain dan kecuali untuk simplicia yang terterah pada lanjutan ini ya jadi untuk beberapa kasus simplicia tertentu intinya infus yang mengandung bukan bahan berkhasiat keras dibuat dengan menggunakan 10% simplicia yang penting kalian ketahui disini adalah teknik pembuatannya saja ya teknik pembuatannya saja dan sampai dengan kondisi khusus untuk yang bagian ini ya bagian simplicia tertentu itu kan terlalu banyak gitu ya jadi gak perlu terlalu di hafalin gak apa-apa ya jadi tinggal dibaca aja maksud saya dibaca-baca aja tapi yang perlu diingat itu yang bagian sebelum itu itu yang penting kalian ingat kemudian yang kedua ini adalah dekokta ya dekok tadi seperti yang saya katakan bedanya infus dan dekok itu terletak pada waktu waktu pembuatannya kalau yang dekok ini coba kita lihat definisinya ya sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi sediaan herbal dengan air pada suhu 90 derajat selama 30 menit nah ini berbeda antara infus dan dekokta proses pembuatannya campur simplicia dengan derajat halus yang sesuai dalam panci dengan air secukupnya panaskan di atas tangas air selama 30 menit terhitung mulai suhu 90 derajat celcius sambil sesekali dilakukan pengadukan serkai selagi panas menggunakan kain flanel ya tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume dekok yang dikendaki untuk sampai sini sama ya untuk sampai sini sama seperti yang dijelaskan saat pada infusa nah yang membedakan disini simplicia kondurango cortex ya yang harus diserkai setelah didinginkan terlebih dahulu jika tidak ditentukan perbandingan yang lain dan tidak mengandung bahan berkhasiat keras maka untuk 100 bagian dekok harus dipergunakan 10 bagian dari bahan dasar atau simplicia nya untuk bahan-bahan berikut digunakan sejumlah yang tertera nah itu banyak sekali ya jadi ya jadi mulai pembuatannya dan tanaman simplicia khusus itu harus diperlakukan seperti apa untuk yang lain-lain jenis simplicia yang lain dan berapa bagian-bagiannya tidak perlu terlalu dihafalkan gitu maksud saya bisa dibaca-baca aja kemudian ada teh ya teh ya teh ya teh ngopi ngeteh ngeteh aja ya ini ada teh jadi definisinya ternyata pembuatan sediaan teh untuk tujuan pengobatan banyak dilakukan berdasarkan pengalaman seperti pada pembuatan infus yang dilakukan pada teh hitam sebagai minuman ya karena memang kebanyakan di kita ya di Indonesia di daerah kita gitu ya terutama itu yang dipakai jenis teh hitam ya bukan teh hijau atau teh merah gitu ya ini teh hitam untuk pembuatannya nah ini lega artis ya tapi secara definisi di buku literatur ya yang saya pakai kan ajuan sedia sediaan herbal gitu ya itu cara-cara membuat teh gitu air mendidih dituangkan ke simplicia jadi air dituangkan ke simplicia didiamkan 5-10 menit kemudian disaring ini untuk teh yang tidak ada kantongnya ya pada pembuatan sediaan teh ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ini penting ya yaitu jumlah simplicia dan air jumlahnya dinyatakan dalam takaran gram dan air dalam takaran mililiter nah derajat kehalusan untuk beberapa simplicia sesuai dengan yang terterah berikut ini jadi untuk daun ya teh teh berbahan dasar daun kayu buah dan simplicia yang mengandung alkaloid dan saponin itu berbeda-beda derajat kehalusannya ya untuk daun bunga dan herba itu rajangan kasar ukurannya lebih kurang atau sekitar 4 mm untuk kayu kulit dan akar itu kurang lebih 2,5 mm rajangan agak kasar ya dan untuk buah dan biji itu harus digerus atau diserbuk kasar dengan ukuran kurang lebih 2 mm simplicia yang mengandung alkaloid dan saponin ini berupa serbuk juga agak halus ukurannya kurang lebih 0,5 mm selanjutnya ada gargarisma dan kolutorium obat kumur dan cuci mulut ini umumnya mengandung bahan tanaman yang berhasil sebagai astringen ya yang bisa mengencangkan atau melapisi selaput lendir dan tenggorokan dan tidak dimaksudkan agar obat menjadi pelindung selaput lendir jadi memang hanya khusus sebagai obat kumur saja obat kumur dan obat cuci mulut dibuat dari setiaan infus, tekok atau tintur yang diencerkan jadi untuk pembuatannya kurang lebih sama seperti yang kita bahas di awal tadi ya untuk infus dan tekok penyimpanannya dalam wadah berupa botol berwarna susu atau wadah lain yang sesuai gitu ya pada edikit harus juga tertera petunjuk pengenceran sebelum digunakan dan hanya untuk di kumur ya tidak boleh ditelan ya gargarisma ya memang tujuannya hanya untuk obat kumur saja selanjutnya ada sirupi atau sirup sirup itu merupakan sediaan berupa larutan dari atau yang mengandung sakarosa nah ini yang jadi highlightnya ya yang mengandung sakarosa kecuali dinyatakan lain kader sakarosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66% oke nah untuk pembuatannya kecuali dinyatakan lain sirup dibuat sebagai berikut yang pertama buat cairan untuk sirup kemudian dipanaskan tambahkan gula jika perlu dididihkan hingga larut gulanya ya tambahkan air mendidih secukupnya hingga diperoleh bobot yang dikendaki buang busa yang terjadi kemudian serkai pada pembuatan sirup dari simprisia mengandung glikosida antrakinon ditambahkan Na karbonat sebanyak 10% bobot dari simprisia kecuali dinyatakan lain pada pembuatan sirup simprisia untuk persediaan ditambahkan metilparaben ya pengawet lain yang sesuai untuk metilparaben kurang lebih 0,25% paper free ini ada macem-macem sediaan herbal selanjutnya yaitu tintura sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi simprisia simprisia dalam pelarut yang tertera pada masing-masing monografi jadi tiap tanaman beda-beda ya ininya untuk pembuatan tinturnya kecuali dinyatakan lain tintur dibuat menggunakan 20% zat khasiat dan 10% untuk zat khasiat keras disini ada contoh cara pembuatannya ya ada yang maserasi ada yang perkolasi untuk yang cara maserasi kita singkat saja untuk kecuali dinyatakan lain maserasi itu dibuat dengan cara memasukkan 10 bagian simprisia atau campuran simprisia dengan derajat halus yang sesuai ke dalam suatu bejana atau wadah gitu ya kemudian 75 bagian cairan penyari ditambahkan gitu kemudian dibiarkan kurang lebih 5 hari terlindung dari cahaya sambil sering diaduk gitu ya kemudian eh dari 5 hari itu diserkai kemudian diperas ya diambil sarinya ya namanya di penyari di sari kemudian dicunci ampas dengan cairan penyari secukupnya hingga diperoleh 100 bagian dari 10 bagian simprisia diadukan sampai ketemu kita dapat 100 bagian pindahkan ke dalam benjana tertutup biarkan di tempat sejuk terlindung dari cahaya selama 2 hari kemudian dienap tuangkan atau disaring ya itu untuk yang cara maserasi selanjutnya untuk yang cara perkolasi ya kecuali dinyatakan lain untuk perkolasi ini basai 10 bagian simprisia atau campuran simprisia dengan derajat halus yang cocok dengan 2,5 bagian sampai 5 bagian dari penyari kemudian dimasukkan dalam benjana ditutup sekurang-kurangnya 3 jam ya lebih singkat kemudian pindahkan masa sedikit demi sedikit ke dalam perkolator nah ini ada tambahannya sambil tiap kali ditekan hati-hati tuangi dengan cairan penyari secukupnya sampai cairan mulai menetes dan di atas simprisia masih terdapat selapis cairan penyari tutup perkolatornya dan biarkan selama 24 jam nah cairan menetes dengan kecepatan 1 ml per menit kemudian ditambahkan berulang-ulang cairan penyari jadi intinya jangan sampai kering ya bagian atasnya jadi harus ada selapis tipis dari larutan penyarinya itu kemudian diperoleh 80 bagian dari perkolat tadi sampai diperoleh 80 bagian dari perkolat peras masa campurkan cairan perasan ke dalam perkolat tambahkan cairan penyari secukupnya up 100 bagian pindahkan ke dalam sebuah bejana tutup biarkan 2 hari di tempat sejuk terlindung dari cahaya tenap tuangkan atau saring jika dalam monografi tertera penetapan kadar setelah diperoleh 80 bagian tetapkan kadarnya dulu gitu ya atau kadar atur kadar hingga memenuhi syarat jika perlu diajarkan dengan penyari secukupnya tapi kalau enggak ya enggak perlu selanjutnya ada ekstrak apa itu ekstrak kemarin kita ngomong ekstrak ini ekstrak itu ekstrak itu sebenarnya ada berbagai macam bentuk ya nah disini disebutkan sediaan kering ya ekstrak kering atau kental atau cair yang dibuat dengan menyari simplicia menurut cara yang cocok cara bisa maserasi bisa berkolasi gitu kan kemudian di luar pengaruh cahaya matahari langsung ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbu cairan penyari yang digunakan bisa mulai air ether etanol campuran etanol dan air untuk maserasi orang lebihnya sama ya yang seperti tadi cuman disini mungkin lebih rigid untuk teknik pembuatannya bisa kalian pause video ini dan baca mandiri aja gitu ya kemudian disini untuk pembuatan penyariannya sama seperti tadi ya intinya kalian bisa menggunakan teknik maserasi maupun perkolasi ya lanjutan ekstrak yang diperoleh dengan penyari air itu hangatkan segera pada suhu lebih kurang 90 derajat celcius penapkan dan serkai kemudian uapkan serkayan pada tekanan rendah ya di suhu yang tidak lebih dari 50 derajat ya 50 derajat celcius hingga bebot sama dengan bebot simplicia yang digunakan penapkan di tempat sejuk selama 24 jam serkai uapkan pada tekanan rendah pada suhu tidak lebih dari 50 derajat celcius hingga konsistensi yang dikehendaki mau ekstrak kering ya atau kental atau cair nah ekstrak air dengan penyari alkohol alkohol gitu ya hasil akhir harus dibiarkan di tempat sejuk selama satu bulan dulu kemudian disaring sambil mencegah penguapannya karena disitu kan ada apa etanol ya mudah menguapnya baik saya lanjutkan untuk sediaan herbal berdasarkan efek farmakologinya gitu ya disini ada banyak sebenarnya pembagian sediaan herbal berdasarkan efek farmakologinya ada sediaan afrodisiak ada sediaan antivertilitas sediaan untuk daya ingat sediaan untuk keputihan pelangsing gangguan prostat monopaus sediaan obat luka luar pelancar haid wasir dan untuk kesuburan tapi mungkin tidak semua akan kita bahas ya diantaranya ada 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 ini ya jadi ada sediaan afrodisiak itu misalkan akar pasak bumi ini jelas ya sering kali secara empiris memang sudah terbukti gitu ya pakar pasak bumi atau mempunyai nama simplicianya eur ericoma longifoliae redix miristicae fragransis semen atau biji pala sizigi aromati floss atau bunga cengkeh ya sizigium aromatica gitu kan kemudian ada sediaan antivertilitas itu ada enam ya silahkan disitu bisa kalian lihat sendiri tanaman-tanaman apa yang mungkin bisa digunakan ya untuk teknis pembuatannya atau hasiat lain ya bisa kalian baca langsung di buku ajuan sediaan herbal bisa mulai dari volume 1 sampai dengan volume 7 disitu sudah lengkap ya ini saya biar singkat saja saya sebutkan untuk sediaan antivertilitas dan tanaman yang berperan untuk khasiat tersebut secara farmakologi kemudian ada sediaan untuk daya ingat bisa menggunakan centela asiatica ada ocimisanti volume daun lempes dan rimpang jahe kalau untuk keputian kemudian ada kunyit kurkuma domestica rizum atau sirih ya piperis betel volume piper betel kemudian untuk pelangsing ya kita sering tahu juga ada kamar kamar sinensitis volume daun teh tamar indi indike pulpe asam jawa ini ketukupannya asam jawa ya demikian mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk materi kita yang kedua terkait obat tradisional yaitu pembuatan sediaan herbal nah semoga bisa bermanfaat kalian makin tahu ya makin tahu bahwa ilmu terkait obat-obatan tradisional terutama ya bahan-bahan alam itu ternyata masih sangat luas ya ya pencipta memang seluas-luasnya memberikan apa ya kekayaan yang atau warisan ya untuk dimanfaatkan manusia sebagai pengobatan ya semoga dengan mempelajari ini menambah ketakwaan kita kepada sang pencipta ya Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin tahu banyak ilmu kita merasa seharusnya memang kita gak ada apa-apanya ya jadi kemauan untuk belajar itu semakin tinggi nah itu yang saya harapkan untuk saya pribadi ya terutama dan untuk teman-teman atau adik-adik juga semoga semoga demikian ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar juga kurang lebihnya saya mohon maaf semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh